Intro Dalam rangka menghadapi pemilu pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 17 April 2019 yang akan mendatang pihak Polsek Indirapura, Kabupaten Batubara bersama dengan musipikat 3 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polsek Indirapura gelar acara apel siaga di lapangan bola Indira Sakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara Ribuan peserta apel siaga gabungan yang terdiri dari 3 kecamatan TNI Polri, KPPS, PPK, PPS, Linmas, serta Organisasi Kepemudaan dan Aparatur Desa beserta lapisan masyarakat lainnya mengikuti kegiatan apel siaga pengamanan pemilu 2019 guna terciptanya pemilihan umum yang aman dan baik Dalam arahannya, Camat Air Putih, Kabupaten Batubara menyatakan bahwa masyarakat kecamatan Air Putih kecamatan Seisuka, kecamatan Laut Tador siap untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bersama dengan pihak kepolisian dan TNI pada pilpres dan pilat 17 April yang akan mendatang Dalam kesempatan yang sama, Camat Air Putih, Seisuka, Laut Tador, dan Ramil serta Kapolsek Indirapura juga turut melakukan inspeksi pasukan PAM Pemilu 2019 Menurut Kapolsek Indirapura, AKP Darnes Habeahan, peserta Apel Siaga dikumpulkan dari 3 kecamatan dan seluruh linmas serta Kepala Desa, Kepala Dusun, dan KPPS, PPS, PPK, dan yang lainnya yang jumlahnya berkisar kurang lebih 2.000 orang Hasil dari pengamatan, tidak ada titik rawan kerusuhan di wilayah hukum kepolisian sektor Indirapura dan menghimbau agar masyarakat yang mempunyai hak pilih segera hadir ke TPS Untuk keamanan warga, Polsek Indirapura dan para camat menjamin tidak akan ada kerusuhan Jadi kita kumpulkan dari 3 kecamatan, seluruh linmas yang berjumlah 768 orang kemudian seluruh KPPS beserta dengan anggotanya Seluruh Kepala Dusun dan seluruh Kepala Desa Kami kumpulkan disini lebih kurang berkisar 2.000 orang supaya kita satu paham di dalam melaksanakan pengamanan Pilpres ini supaya harapan kita bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan baik Dalam pemilu nanti ada apa tidak titik rawan yang sudah dipetakan? Untuk di daerah kita, sesuai dengan peloting yang kita buat untuk titik rawan di wilayah hukum kita tidak ada Dari 384 TPS, seluruhnya TPS amat Nanti pada 17 April nanti, seluruhnya warga masyarakat yang berhak untuk memberikan suara supaya datang kita ke TPS memberikan suaranya Kita dari pihak kepolisian dan dari kecamatan bertanggung jawab dengan keamanan ini dan kita pastikan aman untuk wilayah hukum kita Dari Batu Barang, Sumatera Utara, Soleh PLK Triplata TV, Salam Triplata Terima kasih telah menonton!